Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang TOEIC. Mungkin banyak dari teman-teman semua yang tidak tahu apa itu TOEIC. Video ini juga akan bermanfaat untuk murid-murid saya, mahasiswa-mahasiswa saya yang saat ini sedang mendalami TOEIC. Jadi apa sih TOEIC? Kenapa mengambil TOEIC? Untuk apa tujuannya mengambil TOEIC? Nah, mungkin yang pertama yang akan saya bahas itu adalah TOEIC atau TOEFL. Mana yang sebaiknya diambil? Ada satu lagi IELTS, tapi kita kesampingkan dulu IELTS untuk pembahasan di waktu lain sekarang TOEIC atau TOEFL. Yang mana yang kita harus ambil? Yang mana yang lebih baik? Banyak yang menganggap lebih baik mengambil TOEFL saja. Karena TOEFL lebih dipakai di mana-mana. Itu adalah sebuah anggapan yang salah. Kenapa saya bilang itu adalah anggapan yang salah? TOEIC dan TOEFL, keduanya diselenggarakan oleh IELTS. IELTS itu adalah sebuah lembaga di Amerika Serikat, sebuah institusi dari Amerika Serikat yang memang mengurusi tes-tes atau ujian-ujian untuk baik ujian bahasa seperti TOEIC dan TOEFL maupun ujian-ujian lain yang biasa digunakan untuk masuk ke universitas-universitas di Amerika Serikat. Nah, sekarang kita fokus ke TOEIC dan TOEFL. Keduanya dibuat oleh IELTS dan keduanya untuk mengukur kemampuan komunikasi dalam berbahasa Inggris. Perbedaannya apa? TOEFL tujuannya itu lebih ke akademik. Jadi yang dites di TOEFL itu lebih ke bahasa Inggris akademik. Apa sih bahasa Inggris akademik itu? Bahasa Inggris akademik itu adalah bahasa Inggris yang kita gunakan nanti ketika kita kuliah di luar negeri, baik itu untuk menulis, membaca textbook, baca buku kuliah, mendengarkan dosen mengajar, ataupun untuk berkomunikasi di kelas. Jadi bahasa yang digunakan bahasa Inggris akademik. Bahasa Inggris akademik ini lebih formal, bahasa Inggris akademik ini lebih saklek dalam aturan-aturan gramatikal. Sementara TOEFL berbeda. TOEFL lebih tepat digunakan untuk orang-orang yang butuh menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi di perkantoran, untuk relasi bisnis. TOEFL itu lebih tepat. Sehingga untuk orang bekerja, TOEFL itu lebih tepat. Salah kaprah yang banyak terjadi di Indonesia adalah kantor-kantor sering membuat syarat bagi calon pegawainya itu skor TOEFL. Sebenarnya itu tidak tepat ya, kurang tepat. Seharusnya yang diminta adalah skor TOEIC. Seperti itu. Karena apa? Karena kalau skor TOEFL-nya bagus, belum tentu dia bisa menggunakan bahasa Inggris dalam misalnya menulis surat penawaran atau membalas email untuk bisnis. Bahasanya akan sangat kaku, terlalu kaku bahkan kalau kita bicara tentang bahasa Inggris akademik. Karena tadi saya bilang, aturan-aturan gramatikanya cukup saklo. Karena masuknya bahasanya itu adalah bahasa yang formal, bahasa yang baku. Beda dengan TOEFL, yang bahasanya itu cenderung bahasa yang semi-formal. Karena dia adalah bahasa yang digunakan sehari-hari, lebih fleksibel, lebih luas untuk dipakai. Nah, TOEIC sendiri, disini kita lihat ada overview-nya ya. The TOEIC test measures your proficiency in a type of English used in business settings. Seperti yang tadi saya sampaikan. Digunakan untuk komunikasi bisnis. The test does not evaluate your knowledge of the English language. Jadi, bukan mengetes pemahaman bahasa Inggris. Maksudnya apa? Tahu nih grammar, tenses yang paham formula-formula tenses gitu ya. Paham rumus-rumus untuk simple past tense, paham dan segala macam hal-hal yang terkait dengan bahasa Inggris gitu. Pemahaman kebahasaannya itu tidak menjadi hal pertama. Ya, tetapi yang pertama itu adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa Inggris dalam berbagai suasana atau dalam berbagai situasi bisnis. Misalnya apa? Ketika networking, ketika bertemu dengan orang di dalam sebuah konferensi bisnis, ya, melakukan small talk misalnya. Lalu, mendeskripsikan sesuatu untuk keperluan bisnis, menulis email, email bisnis misalnya. Itu yang lebih digunakan. Jadi, tujuannya lebih praktikal, tidak terlalu teoritis. Ya, itu juga perbedaannya dengan TOEFL. TOEFL lebih ke teoritis. Seberapa bagus bahasa Inggrisnya. Kalau kita ibaratkan dengan bahasa Indonesia, TOEFL itu fokusnya adalah penggunaan bahasa Inggris yang baik dan benar. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu yang seperti apa? Bahasanya baku, formal. Kalau kita gunakan dalam situasi bisnis, bahasa Indonesia yang kaku dan formal ini justru merugikan. Kenapa? Karena berbicaranya seperti berjarak. Bahasa yang digunakan dalam suasana komunikasi sehari-hari itu adalah bahasa yang semi-formal. Bahkan kalau itu di lingkungan pergaulan itu bisa bahasa yang non-formal. TOEFL itu dibagi menjadi dua. Jadi, dia ada dua jenis tes. Pertama, TOEFL listening and reading. Dan yang kedua adalah TOEFL speaking and writing. Video ini membahas yang pertama. Video untuk yang kedua akan diberikan nanti ya di video yang berbeda. Pembahasan tentang speaking and writing. Untuk listening and reading, sesuai namanya yang diujikan pertama adalah kemampuan atau keterampilan untuk menyimak dan membaca. Ini dia adalah paper and pencil test. Meskipun sudah mulai ada yang komputer juga, tapi terutama sejak pandemi kemarin, itu sudah dibuat yang versi computerized-nya. Tetapi yang utama ini adalah paper and pencil test. Jadi, menghitamkan lembar jawaban komputer. Formatnya adalah pilihan ganda A, B, C, D. Speaking and writing itu selalu menggunakan komputer. Untuk listening dan reading, waktunya itu kurang lebih 2,5 jam. Apa yang dilakukan selama 2,5 jam itu? Pertama, itu ada listening section. Waktunya 45 menit. Setelah selesai listening section, dilanjutkan dengan reading section. Mungkin ada istirahat jeda di antara listening dengan reading ya. 5-10 menit biasanya untuk ke toilet dan segala macam. Reading section itu 75 menit. Terakhir, filling out forms kurang lebih 30 menit. Apa sih maksudnya filling out forms? Jadi, kita diberi waktu 30 menit untuk menghitamkan jawaban, merapikan jawaban, memastikan kalau ada yang dihapus, dihapusnya benar-benar bersih, sehingga ketika di-scan, dia akan terbaca dengan baik. Oke, nah jadi bentuk soalnya itu adalah multiple choice atau pilihan ganda. Untuk listening, itu ada 4 bagian. Bagian pertama, itu adalah 10 pertanyaan. Di 10 pertanyaan itu, di setiap pertanyaan, kita akan diberikan foto. Nah, ketika diberikan foto, kita akan memilih satu pilihan yang paling sesuai dengan yang ada di foto tersebut. dari 4 pilihan. Kemudian, bagian kedua atau part 2-nya itu adalah question response. Itu ada 30 pertanyaan untuk question response ini. Jadi, ada orang yang akan menanyakan ya, kita akan memilih respons yang tepat sesuai dengan pertanyaan atau sesuai dengan statement yang disampaikan lewat audio. Seperti itu. Bagian ketiga, itu kita akan mendengarkan conversation atau percakapan. ada 30 pertanyaan yang terdiri dari 10 conversation. Jadi, ada 10 percakapan. Satu percakapan itu akan ada 3 pertanyaan. Jadi, kita harus benar-benar memperhatikan di sini. Karena kalau ada yang terlewat, misalnya, ya, kita bisa salah lebih banyak di situ ya. Karena satu percakapan itu untuk 3 pertanyaan. Bagian keempat, itu ada 30 pertanyaan juga. Dia talk. Talks itu orang bermonolog ya. Ada satu orang yang berbicara. Di situ ada 10 talks. Dan setiap talks itu terdapat 3 pertanyaan. Hal yang harus kita ingat adalah listening ini hanya diputar satu kali audionya. Tidak ada pengulangan. Jadi, kalau kita sudah terlewat, kita tidak bisa mengulang lagi untuk listening. Jadi, kalau sudah terlewat satu nomor, kita tidak mendengar. Fokus ke nomor lainnya. Jangan kita masih mencari-cari jawaban. Lebih baik fokus ke nomor lainnya daripada nanti semakin banyak nomor yang tertinggal. Untuk reading, ada 3 bagian. Di bagian pertama, disebutnya part 5 ya, karena ini dia satu rangkaian tes, setelah listening, dilanjutkan reading. Di part 5 ini, adalah incomplete sentences. Jadi, ada kalimat-kalimat yang tidak lengkap, kita diminta memilih pilihan yang tepat untuk melengkapi dari 4 pertanyaan. Ingat ya, semuanya pilihan ganda. Jadi, 40 pertanyaan itu di setiap pertanyaan, kita suruh memilih. Ini biasanya ada kaitannya sedikit dengan tata bahasa atau grammar, lalu lebih banyak tentang expressions, expressions yang tepat gitu ya, atau kalimat yang tepat untuk mengisi. Jadi, ada vocabulary-nya di situ. Lalu, bagian berikutnya itu adalah text completion. Bedanya apa? Kalau tadi bentuknya sentences, kalau ini bentuknya satu paragraf atau dua paragraf. Yang ada beberapa bagian yang hilang. Kita disuruh melengkapi bagian-bagian yang hilang tersebut. Jadi, memilih kata apa atau frasa apa yang sesuai untuk mengisi bagian-bagian yang hilang itu. Bagian ketiga adalah reading comprehension. Reading comprehension ini kita akan mendapatkan text dan soal, ya, pertanyaan terkait dengan text. Ada berapa soal? Di situ kita bisa lihat ya, ada 28 soal. Kalau tadi 12, yang 2, yang pertama itu 40, ini ada 28 soal. 7 sampai 10 text, 7 sampai 10 bacaan, dengan tiap bacaan 2 sampai 5. Bacaannya itu biasanya seperti email, surat, lalu iklan, ya, atau hal-hal yang biasanya terkait dengan bisnis, dengan dunia kerja. Itu ada single passages dan ada double passages. Untuk double passages-nya itu ada 20 pertanyaan. 4 pairs of passages with 5 questions per pair. Ya, jadi apa sih double passages? Kita akan mendapatkan 2 text. Nah, pertanyaannya terkait dengan 2 text. Jadi, 2 text itu saling berhubungan. Berikutnya, bagaimana sih scoring-nya? untuk TOEIC, scoring-nya itu untuk listening dan reading ya, karena nanti untuk speaking dan writing itu berbeda lagi cara scoring-nya. Untuk listening dan reading, scoring-nya itu pertama diambil nilai mentahnya dulu, raw score. Raw score itu adalah jumlah benar untuk reading, jumlah benar untuk listening. masing-masing jumlah benar itu akan dikonversi menggunakan perhitungan statistik untuk mendapatkan scaled score. Jadi, nilai yang sudah dinormalisasi dan seterusnya melalui proses-proses statistik. Jadi, ada normalisasi, nanti dihitung standar deviasinya itu proses yang rumit, tapi mereka sudah punya formulanya gitu ya. Jadi, dengan menggunakan scale score ini, hal yang harus kita pahami adalah bisa saja jumlah benarnya itu sama, kita ambil di hari Senin dengan hari Selasa, misalnya kita ambil dua kali, in real life itu nggak bisa sih, nggak mungkin dua hari berperlu-terluh kita mengulang mengambil TOEIC. Biasanya ada jarak, saya lupa berapa ya, tiga bulan atau enam bulan baru kita boleh mengulang mengambil TOEIC. kecuali kalau jenis yang berbeda ya, kalau jenis yang berbeda boleh. Kalau sama-sama listening and reading tidak boleh. Nah, kita anggap boleh saja ya, saya hari Senin mengambil, hari Selasa mengambil lagi mengulang. Soalnya berbeda tentu saja. Dan di dua hari tersebut saya mendapatkan row score yang sama. Scale score-nya belum tentu sama, tapi masih berada dalam tidak terlalu jauh lah ya. Misalnya reading saya nanti kita lihat di conversion chart-nya deh ya. Nanti TOEIC test score-nya untuk listening dan reading itu akan dijumlahkan. itulah yang kita dapat. Nah, ini misalnya ya, di sini ada jumlah benar. Ini adalah conversion chart ya. Conversion chart ini bukanlah perhitungan nilai yang sebenarnya, tapi ini perkiraannya saja untuk kita bisa berlatih. kita lihat di sini misalnya kalau listening dan reading saya benar atau row score-nya itu adalah 53. Maka listening saya 260, reading saya di 230. Berarti score TOEIC saya untuk listening and reading itu dijumlahkan. berarti seberapa tuh? 490. Ya, jadi skor maksimumnya berapa? Yaitu 495 tambah 495. Jadi beda ya skornya dengan skor untuk TOEFL. Jadi dia perhitungan statistiknya juga berbeda, standar nilainya juga berbeda. Kalau benar 5 itu masih dapat benar 1 saja itu dapat skornya 5. Itu paling rendah. kalau salah ya 0 tentu saja. Ya, jadi bisa saja sama-sama misalnya dapat 26 benar untuk hari Senin saya mendapat skor itu misalnya benar 26 itu kita ambil yang listening ya 105. Besoknya benar 26 mungkin bukan 105 tapi 103 gitu ya atau 108 atau 110 jadi perbedaannya tidak akan terlalu jauh. Seperti itu. Karena dia menggunakan perhitungan statistik. Dia menggunakan dia akan menghitung seperti ini ya perhitungan statistik itu dia akan menghitung nih rata-rata orang itu akan dapat nilai berapa. Jadi kan semakin banyak yang ikut tes akan semakin banyak lagi yang dihitung ya. nah itu adalah nilai standarnya. Nah nilai standarnya itu yang nanti akan digunakan dalam perhitungan. Seperti itu tentang listening and reading di TOEIC. Di video-video berikutnya saya akan membahas tentang yang speaking dan writing kemudian tentu saja terutama untuk kelas proficiency saya untuk TOEIC akan ada pembahasan per skill ya kita fokusnya untuk listening and reading. Oke terima kasih semuanya sampai berjumpa di video berikutnya.